Tadi lagu dari band ini adalah bongkar. Kalau kata Iwan Plus ya bongkar aja. Tetapi membongkar itu memerlukan energi revolusioner. Nah minimal itu tuh. Energinya mesti revolusioner. Tapi kata revolusi sekarang ditakuti orang. Padahal Pak Jokowi sendiri pakai istilah revolusi mental. Walaupun revolusinya akhirnya mental. Nggak terlihat lagi jejaknya tuh. Karena itu kita seolah-olah menganggap bahwa ada nggak cara lain untuk menghentikan kekonyolan-kekonyolan kebijakan yang dungu ini. Semua udah diucapkan termasuk presidensial threshold 0%. Udah diucapin semua. Individu masuk, rakyat masuk, partai putih masuk, DPD masuk. Tetap Mahkamah Bukusi bilang ini adalah open legal policy. Dia menghindar untuk membuat keputusan. Nah karena itu mesti didobrak. Dulu teman-teman GMNI pasti belajar tentang apa yang disebut revolusi oleh Karl Marx. Workers all over the world unite. Pekerja sedunia bersatu lah. Itu slogan Marxisme dulu yang kemudian nggak bisa diucapkan lagi. Karena kompleksitas masyarakat sekarang. Saya beri contoh misalnya bagaimana Omni Baslow itu dulu dianggap. Wah itu kan yang berakibat kan cuma pekerja bawah kan. Apa namanya blue color workers itu. Ternyata sekarang saya bicara dengan manajer-manajer Indofood. Manajer-manajer perbankan di sepanjang Tamrin itu. Semua akhirnya paham bahwa yang disebut pemilih itu cuma komisaris dan direksi. Jadi di bawah itu disebut pekerja burung. Mereka yang akan kena dengan Omni Baslow. Jadi ada manajer dia bilang tabungan saya kalau saya pensiun harusnya 5 miliar dia dapat. Sekarang dia cuma dapat 1 miliar. Baru dia ngerti itu bahwa itu baru dia paham. Itu undang-undang yang betul-betul memistinkan pekerja. Dia udah nabung capek-capek dia cuma bisa dapat 1 M. Sebelum ada undang-undang itu dia bisa dapat 5 miliar. Manajer baru mengerti bahwa dia juga pekerja sebetulnya. Untuk saya bukan pekerja saya penganggur. Jadi itu intinya. Kita ingin hidupkan tadi tradisi revolusioner dalam berpikir. Pak Syafrud yang bilang begitu. Pak Diki bilang jadi berpikirlah secara radikal. Supaya kita bisa dapat inti persoalan tarif. Supaya kita bedakan antara apa akibatnya kalau kereta ditaruh di depan kuda. Yang gak bisa jalan. Nah ini soal kita semua. Dan ini suara yang bagus. Kita ucapkan sekali lagi. Bangsa ini pernah didirikan oleh orang-orang yang berpikir. Jadi hidupkan wacana itu. Supaya satu waktu kita katakan bahwa. Kita akan bongkar istana raja. Tidak melalui peralatan raja. Mesti pakai peralatan dari luar. Itu yang dengan bagus sudah diterangkan oleh. Seorang aktivis perempuan di Amerika. Dia bilang begini. The master's house. Saya putar kalimat jadi bikin pasif. The master's tool cannot dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Jadi mesti pakai peralatan dari luar yang namanya oposisi itu. Oposisi sekarang gak ada. Karena diserap semua oleh istana. Karena itu kita pakai peralatan. Hidup mahasiswa. Hidup kaum pekerja. Hidup buruk. Hidup Indonesia. Itu semua peralatan dari luar yang akan ditafsirkan sebagai makar. Padahal itu adalah proyeksi dari kemampuan kita untuk menghidupkan keuntungan rakyat. Kalau saya bilang people's power, nanti negara marah. Padahal people's power itu bahasa Inggrisnya. People's power bahasa Indonesia. Kedautan rakyat. People's artinya rakyat. Power artinya daulat. Sama aja. Ini artinya ada komunikasi yang macet. Karena setiap kali kritisi ngomong itu disediakan KUHP itu. Kan itu intinya kan. Dengan kata lain, kalau negara gagal memberi kemakmuran dan keadilan, mereka mulai menguliahi kita dengan stabilitas nasional, ketertiban umum, segala macam. Jadi poin saya adalah ini forum di mana pikiran kita bisa kita akumulasikan untuk dihadapkan dengan pikiran pemerintah. Jadi sebanyak mungkin kita pastikan bahwa ini adalah sore untuk merevolusioner cara kita berpikir. Semoga niat kita hari ini disetujui oleh Sungai Mahakam. Terima kasih. Baik.